Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia, bersama saya Admin Ye. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Seventeen yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan menceritakan Spider-Man Peter Parker ketika memiliki kekuatan Beyonder. Kalau kalian ingin tahu tentang Beyonder, silakan tonton video-video pada playlist Beyonder. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Pada event Secret Wars tahun 1984, Beyonder mengumpulkan berbagai hero dan vilain di sebuah planet bernama Battleworld. Beyonder menyuruh mereka bertarung. Dia berjanji akan mengabulkan keinginan apapun dari sang pemenang. Pada komik Spider-Man and the Secret Wars tahun 2009, diceritakan lebih banyak aksi Peter Parker selama event tersebut. Salah satu tokoh yang diculik oleh Beyonder adalah Galactus. Dia berniat merebut kekuatan Beyonder. Sebelum berhadapan langsung melawan Beyonder, Galactus terlebih dulu harus memperkuat dirinya. Maka dia hendak memanfaatkan energi dari markasnya yang disebut Tadua. Di luar dugaan Galactus, proses ini justru terhenti di tengah jalan. Lalu energi Galactus tiba-tiba ditarik menuju Battleworld. Ternyata kekuatan Galactus dirampas oleh Dr. Doom menggunakan alat khusus yang telah dia buat. Seperti Galactus, Doom juga berambisi memperkuat diri agar bisa merebut kekuatan Beyonder. Pergerakan energi Galactus menuju Doom ini disaksikan oleh para hero di Battleworld dan membuat mereka terkesima. Di antara para hero, ada Wolverine yang mendadak mencium sesuatu, yaitu aroma Jean Grey. Dia pun sontak menjadi bingung, sebab Jean Grey memang dianggap telah mati pada cerita Dark Phoenix Saga. Keanehan serupa dialami pula oleh Peter Parker yang melihat Gwen Stacy. Padahal dahulu Gwen sudah meninggal setelah dijatuhkan dari jembatan oleh Norman Osborn. Akibat keanehan ini, ketika para hero lain masih terpana menyaksikan pergerakan energi, Wolverine dan Peter justru memilih untuk mencari-cari Jean Grey dan Gwen Stacy. Dalam pencarian ini, Wolverine dan Peter pun bertemu. Mereka langsung saja saling menanyakan wanita yang mereka cari. Wolverine mengaku tadi dia merasakan aroma Jean Grey. Namun sekarang aroma itu sudah benar-benar lenyap. Tiba-tiba di dekat mereka muncullah Jean Grey yang berkekuatan Phoenix. Dia membuat mereka terangkat ke langit. Peter berusaha bertahan memakai jaring. Sedangkan Wolverine berpegangan padanya. Tetapi usaha mereka gagal. Jean Grey membuat mereka berdua terkurung dalam gelembung energi. Saat itu, Wolverine merasakan aroma Jean Grey berbeda. Dia pun menyimpulkan pasti ada orang yang sedang mempermainkan dirinya dan Peter. Selanjutnya, Wolverine dan Peter terus dibawa dalam gelembung meninggalkan Battleworld menuju angkasa. Di tengah perjalanan ini, mereka dilewati oleh Dr. Doom yang terbang melesat sambil diselimuti energi. Berkat memperoleh kekuatan Galactus, Doom menjadi jauh lebih hebat. Kini dia hendak mendatangi retakan bercahaya yang merupakan portal menuju tempat tinggal Beyonder. Doom memang akan melaksanakan niatnya merebut kekuatan Beyonder. Ketika Doom tiba di tempat tujuan, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Sehingga Wolverine dan Peter harus menutup mata mereka. Begitu membuka mata lagi, mereka telah berada di daratan. Sedangkan segala di sekeliling mereka masih terhalangi cahaya. Dalam kebingungan ini, tiba-tiba Peter merasakan Indra laba-labanya aktif. Dengan sigap, dia bergerak sambil membawa Wolverine. Ternyata ada seekor monster yang berusaha menyerangnya. Kini Wolverine dan Peter bisa melihat di sekitar mereka ada banyak sekali monster yang tampak buas. Dengan demikian, mereka berdua harus bersiap di kroyok para monster ini. Ketika sedang bersikap waspada, mereka sontak terkejut. Sebab di dekat mereka muncul Kingpin yang berukuran raksasa. Penampakan ini membuat Peter menganggap dirinya pasti sedang berhalusinasi. Sedangkan Wolverine menyuruh Peter tetap berfokus menghadapi para monster. Saat itu, satu monster menembakkan api pada Peter. Yang masih memandangi Kingpin raksasa. Untungnya Wolverine dengan sigap mendorong Peter. Akibatnya, Wolverine lah yang terbakar. Sedangkan Peter bisa berfokus kembali. Dia segera membantu Wolverine yang kemudian menunjukkan sesuatu pada Peter. Di dekat daratan tempat mereka sedang berada, rupanya terlihat pemandangan yang luar biasa. Yaitu dokter Doom yang sedang berhadapan melawan Beyonder. Wolverine dan Peter pun terkesima menyaksikan ini. Doom tampak akan mencapai tujuannya. Kekuatan Beyonder mulai bergerak kepadanya. Tetapi ternyata kekuatan tersebut masuk kepada orang lain terlebih dulu. Di daratan, Wolverine sedang diserang oleh seekor monster sehingga dia terlempar ke arah kekuatan Beyonder. Dengan demikian, Wolverine pun terjatuh kembali dengan tubuh yang berisi kekuatan tersebut. Peter yang merasa sangat cemas berusaha menolong Wolverine. Sedangkan Wolverine malah berbicara pada Jean Grey. Dia memohon agar Jean Grey jangan pergi. Setelah itu, barulah Wolverine berbicara pada Peter. Dia mengungkapkan bahwa kekuatan Beyonder terlalu dasyat baginya. Jadi Peter harus membunuhnya. Tentu saja Peter dengan tegas menolak permintaan itu. Maka Wolverine memutuskan menyentuh Peter dengan cakarnya. Tindakan ini memindahkan kekuatan Beyonder dari Wolverine pada Peter. Dengan memiliki kekuatan yang besar ini, Peter menjadi segalanya. Menjadi ada di mana-mana. Sekaligus menjadi semua makhluk. Peter lalu memusnahkan dan menciptakan ulang segala sesuatu dalam sekejap. Berkat memiliki kekuatan Beyonder pula, Peter bisa dengan cepat berada di kota bernama New Parker City. Di dekatnya ada Jonah Jameson yang kini telah diatur oleh Peter agar menganggap Peter sebagai pahlawan yang luar biasa dan dicintai orang-orang. Jonah mewawancarai Peter. Dia ingin tahu kehidupan Peter serta cerita bagaimana Peter memperoleh kekuatan besar. Di tengah wawancara ini, Jonah sempat sangat kaget. Sebab Green Goblin membunuh Paman Ben di dalam rumah Peter. Berbeda dengan Jonah, Peter sama sekali tidak terkejut. Dengan cepat, dia menghidupkan lagi Paman Ben. Lalu menjerat Green Goblin dalam jaring. Sambil membawa Green Goblin dan diikuti Jonah, Peter berjalan keluar. Di luar rumah ternyata sudah ada banyak sekali vilain yaitu Electro, Wrecking Crew, Absorbing Man, Lizard, Kang the Conqueror, Amora the Enchantress, Dr. Octopus, Kingpin, Molecule Man, Sandman, dan Galactus. Para vilain langsung saja menyerang Peter. Tetapi Peter sama sekali tidak mengalami kesulitan. Dengan gampangnya, dia mengubah Dr. Octopus menjadi beberapa tanaman dalam pot. Peter juga memberikan sebuah kamera kepada Jonah dan menyuruh Jonah memotret aksinya. Peter kemudian mencabik badan Ultron. Berubah ke ukuran raksasa dan menginjak Molecule Man. Menembakkan energi pada Enchantress dan Lizard. Serta memukul Galactus. Ujung-ujungnya semua vilain dikalahkan oleh Peter. Jadi Peter pun berbicara lagi dengan Jonah. Peter bilang kalau tadi Jonah tidak mendapatkan foto yang bagus, itu sama sekali bukan masalah. Sebab Peter bisa memutar ulang waktu dan mengulangi pertarungan melawan para vilain. Selanjutnya, Peter bersama Jonah berjalan-jalan di New Parker City. Kota tersebut tampak sangat canggih. Peter memang membawa kota itu dari masa depan. Tepatnya dari abad ke-32. Saat itu, Paman Ben menyeberangi jalan untuk menghampiri Peter. Paman Ben hendak mengabarkan ada panggilan telpon dari Gwen Stacy dan Mary Jane. Karena tidak memperhatikan jalanan, Paman Ben tertabrak mobil dan meninggal. Seperti sebelumnya, Peter menghidupkan Paman Ben lagi. Serta menitipkan balasan untuk Gwen Stacy dan Mary Jane. Paman Ben pun beranjak pergi. Tidak jauh dari situ, Paman Ben mengalami kematian lagi akibat tiba-tiba diserang Venom. Maka Peter dengan cepat menghidupkannya kembali. Jonah Jameson mengaku terkesima menyaksikan kehebatan Peter. Pada Jonah, Peter mengaku tidak lama memiliki kekuatan Beyonder. Yaitu hanya selama sepersemiliar detik saja. Peter menyebutkan pula bahwa kekuatan ini tidak akan terus dipegang olehnya. Melainkan akan diambil oleh orang lain. Kekuatan Beyonder memang bisa melihat masa depan. Sehingga Peter tahu apa yang akan terjadi. Benar saja, sekarang di daratan monster, Peter disentuh oleh dokter Doom. Dengan demikian, kekuatan Beyonder pun berpindah dari diri Peter kepada Doom. Peter menduga alasan Doom bisa melakukannya yaitu karena Peter masih belum bisa menyesuaikan diri dengan besarnya kekuatan yang dia peroleh. Setelah menjadi jauh lebih kuat, Doom berbicara dengan bawahannya yaitu Ulysses Klau. Dia membahas tentang masa lalu sekaligus masa depan. Dalam perjalanan merampas kekuatan Beyonder, rasa ragu dalam diri Doom membuat alam bawah sadarnya bertindak tanpa sepengetahuannya. Keraguan ini mendorong Doom untuk melibatkan Wolverine dan Peter. Inilah penyebab munculnya penampakan Gwen Stacy dan Jean Grey. Gelembung energi, daratan monster serta Kingpin Raksasa. Begitu mendengarnya, Ulysses Klauson tak merasa heran. Doom bisa melakukan berbagai perbuatan tersebut. Padahal saat itu Doom belum memiliki kekuatan Beyonder. Maka Doom memberi penjelasan. Kekuatan Beyonder menjalar hingga ke masa lalu dan masa depan. Meliputi seluruh ruang dan waktu. Dari masa depan, kekuatan Beyonder mempengaruhi masa lalu agar Wolverine dan Peter sempat mendapat kekuatan tersebut. Ini terjadi sebagai contoh nasib yang akan menimpa Doom juga. Doom memang tidak akan selamanya memiliki kekuatan itu. Pada akhirnya nanti, kekuatan itu akan lepas darinya. Kini Doom berlanjut berjalan dengan diiringi oleh Ulysses Klaus. Mereka melewati banyak patung Raksasa Doom. Kepada Ulysses Klaus, Doom mengungkapkan sesuatu. Melalui kesadaran kosmik dari kekuatan Beyonder, Doom menyadari bahwa Reed Richards memang lebih jenius darinya. Menurut Doom, kemungkinan rasa kagum dirinya terhadap kecerdasan Reed lah yang menanamkan rasa ragu dan rasa takut dalam pikirannya. Akibat keraguan dan ketakutan ini, alam bawah sadar Doom bertindak tanpa kehendaknya. Yaitu menyebabkan sedikit kekuatan Beyonder menampilkan Gwen Stacy dan Jingre. Selanjutnya, Doom membahas duelnya melawan Beyonder. Dia menjelaskan bahwa konflik tersebut merupakan adu tekad. Doom menduga kekuatan Beyonder memilih orang yang layak. Doom memiliki tekad yang lebih kuat. Jadi kekuatan itu memang ditakdirkan memasukinya. Meskipun begitu, kekuatan itu terlebih dulu memasuki Wolverine dan Peter. Sekarang memang kekuatan Beyonder dipegang oleh Doom. Namun seperti yang terjadi pada Wolverine dan Peter, Doom tidak akan bisa selamanya memilikinya. Kekuatan itu tak bisa dikendalikan dalam waktu sangat lama oleh siapapun selain Beyonder sendiri. Nantinya kekuatan itu akan kembali kepada pemilih aslinya. Rasa ragu dan rasa takut di dalam diri Doom akan menjadi nyata. Dengan diberi tenaga oleh kekuatan Beyonder, segala perasaan itu akan menjatuhkan Doom sendiri. Bahkan dengan kondisi jauh lebih kuat. Di dalam lubuk hatinya, Doom masih tidak sepenuhnya yakin dirinya bisa mengalahkan orang semacam Reed Richards atau Kapten Amerika. Menurut Doom, para hero semacam itu selalu bisa menemukan jalan menuju kemenangan. Selagi ada waktu sebelum kehilangan kekuatan Beyonder, Doom melakukan sesuatu. Dia tidak ingin Wolverine dan Peter terbebani oleh peristiwa aneh dan mencengangkan yang baru saja mereka alami. Selain itu, dia ingin memberikan balas budi kepada mereka karena telah menjadi contoh baginya. Doom pun memodifikasi realita. Dia menghapuskan keterlibatan Wolverine dan Peter dalam perebutan kekuatan Beyonder. Berkat perubahan ini, mereka tidak pernah merasakan penampakan Gwen Stacy dan Jim Gray. Tidak pernah datang ke daratan monster dan tidak pernah mendapatkan kekuatan Beyonder. Segala hal tersebut tidak pernah terjadi. Segala hal tersebut lenyap dari sejarah dan ingatan mereka. Itulah cerita Beyonder Spider-Man. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.